Baru-baru ini juga tanggal 29 Oktober itu pejuang dekisah kita, seorang PKW dari Majalengkah atas nama Tuti telah dihukumati di pemerintah Saudi. Ada pun yang berita kami tangkap, beliau itu upaya pembelaan diri dari pelecehan seksual di sana. Bagaimana kita orang Indonesia ini yang masih mau berjuang ke sana, sikapnya terhadap keputusan pemerintah Saudi itu, kemudian sikap rakyat-rakyat kita yang juga masih mau berjuang ke luar negeri mencari kivisa itu bagaimana, Ustaz? Mungkin pertama, saya sendiri tidak mengikuti berita atau proses pengadilan salah seorang warga negara kita di sana, cuman perlu untuk kita ketahui, Arab Saudi itu menjalankan hukum Islam di dalam masalah pembunuhan, yang kita tahu bahwasannya pembunuhan itu adalah salah satu dosa yang sangat besar. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَعُ جَهَنَّمْ قَوْلِ دَنْ فِيهَا Barang siapa yang seseorang membunuh seorang Muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Dan dia akan tinggal di tempat di dalam neraka Jahannam tersebut dalam waktu yang sangat lama sekali. Jadi, nyawa itu salah satu dari perkara yang lima perkara dorah dalam Islam. Ya, lima perkara dorah dalam Islam. Nasab, keturunan, darah atau nyawa, akal, agama. Ya, jadi lima perkara ini Islam mendatangi hukum yang sangat tegas. Siapa yang membunuh, maka dia dibunuh. Ya, dan ini sudah menjadi hukum dalam Islam. Dan kita sendiri berperansakan baik, pemerintah Arab Saudi dengan ulamanya, ya, mereka sudah melalui proses yang sangat panjang, seseorang itu dieksekusi mati. Ya, saya tidak tahu apa di balik berita itu semuanya, cuman kita dalam berwarga negara, kita menghormati pemerintahan kita di sini, juga kita menghormati pemerintahan negara orang lain. Apalagi Arab Saudi dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada dalam negeri tersebut, bisa dirasakan oleh para jamaah haji dan para jamaah umroh yang berangkat ke sana. Cuman perlu diketahui, intervensi siapapun dalam masalah ini tidak bisa. Ya, misalnya 240 juta masyarakat Indonesia mau teriak-teriak, jangan dibunuh, jangan dibunuh, nggak ada urusan. Jangankan kita sebagai masyarakat Indonesia, Raja Salman sendiri, dia nggak punya hak untuk menghentikan pembunuhan tersebut. Ada kecualinya nggak? Dia nggak punya hak. Misalnya kecuali warisnya membolehkan itu? Nah, sekarang makanya di dalam permasalahan membunuh, ada beberapa hal-hal yang harus dilawati oleh orang yang membunuh. Yang pertama, dia telah melanggar dari haknya Allah. Karena Allah melarang kita untuk membunuh seorang muslim, ya, tanpa ada hak. Berarti, yang pertama yang harus dilakukan, dia harus bertobat kepada Allah dengan tobatun nasuah. Dia menyesali perbuatannya. Nah, ketika dia sudah menyesali perbuatannya, maka Allah SWT akan memudahkan dia dengan yang dia bunuh tadi. Karena orang yang dia bunuh, nanti dia mulut kiamat, dia akan menuntut di hadapan Allah. Nah, ketika urusan dia dengan Allah SWT sudah selesai, maka Allah SWT akan memudahkan urusan dia dengan yang dia bunuh tadi. Dengan orang yang dia bunuh. Kemudian tiga, yang ketiga. Hakkul walil maktul. Haknya wali yang dibunuh. Ya, keluarganya. Nah, keluarganya itu menuntut apa? Kalau seandainya dia menuntut bunuh dengan bunuh, nyawa dengan nyawa, maka tidak ada intervensi siapapun di situ. Ya, apakah itu seperti yang saya sebutkan tadi, Raja Salman sendiri nggak bisa menghentikan. Yang bisa menghentikan adalah walinya sendiri. Nah, kalau walinya sendiri mengatakan, ya sudah, dia tidak dibunuh tapi dia harus membayar dia. Ya, maka dia yang dibayar. Tapi kalau seandainya sudah, saya maafkan dia. Sudah, dia sudah dimaafkan. Jadi, ini bukan masalah. Ada kepedulian nggak pemerintah Indonesia dengan TKW yang dibunuh? Bukan ini permasalahannya. Yaitu permasalahannya adalah ketetapan yang diinginkan oleh wali yang terbunuh tadi. Apa yang dia inginkan? Itulah hukum Allah berjalan di situ. Ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, sekarang caranya, ya sudah, lobby keluarganya. Kalau memang keluarganya mau. Ya nggak? Tapi yang anehnya, dokter, ketika ada ditegakkan hukum Kisos di Haram Saudi karena kesalahan, itu semua orang teriak. Tapi di sini, di Indonesia, subhanallah, perkara-perkara sepele bunuh. Perkara-perkara sepele bunuh. Ya, nggak ada yang, maksudnya nggak, nggak, nggak seheboh ketika di sana dibunuh karena memang kesalahan. Yang sudah melalui proses pengadilan yang sangat panjang. Jadi, kayaknya nih, bukan masalah nyawanya yang mau dibahas nih kayaknya. Tapi lebih kepada penerapan hukum Islamnya yang tidak disukai oleh orang. Bener nggak, dokter? Setiap hari di tempat kita ini ada pembunuhan. Gara-gara uang 10 ribu bunuh. Ya nggak? Kita punya satu kaedah. Pemerintah Haram Saudi dan ulamanya, ya, itu melalui proses yang sangat ketat dan sangat panjang. Paling itu saja yang kita berusunuton. Ya, seperti juga kita punya hakim di sini, ya sudah, ini keputusan pemerintahan hakim di negara kita. emang dia bersalah, ya sudah. Jangan kita berkomentar sesuatu yang kita tidak ketahui. Allah Alhamdulillah.